assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas sehat selalu tentunya jumpa kembali di channel sobat bun 14 bersama Kang Igor tetap semangat salam petan Indonesia salam organik baik sobat bungu pada video kita kali ini kita hanya sedikit akan melipiu tanaman timun suri kita yang sudah berusia sekitar 36 hari yang waktu itu kita tanam tanggal 2 Februari 2022 langsung biji ya langsung biji jadi satu lubang tanam ini kita isi dua ada yang dua dan tiga untuk olah-lahannya kita cuma membuat sedikit bedengan ya seperti ini ditekan ke atas baru dikasih lubang kemudian dimasukkan kompos dari kohaya atau pupuk kandang ini sudah mulai masuk ke pas pembungaan ya Alhamdulillah setelah berjuang sedikit rumit terutama menghadapi bekicot ya bekicot yang begitu ganas menyerang dan meneror batang sampai waktu pernah ya waktu malam-malam kita meroda ternyata banyak bekicot apalagi habis hujan untuk pupuk dan perawatan organik tok ya organik dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita terutama limbah dapur ya untuk pesnap ini sudah bisa dikurangi karena kita sudah memasuki masa generatif jadi yang kita pentingkan nantinya itu pembuahan ya untuk serangan insek mungkin udah berkurang sudah berbunga Oh ya sobat bengku nanti kita akan mencoba untuk mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina atau dalam istilah pertaniannya polinasi ya kalau nggak salah yaitu mengawinkan antara bunga betina dan bunga jantan ternyata bukan hanya manusia dan hewan yang perlu kawin ya bunga juga termasuk bunga mentimun baik itu timun sayur ataupun timun suri hanya timun-timun pertanyaannya seberapa pentingkah bunga timun itu dikawinkan atau terkawinkan menurut saya sangat penting karena akan menentukan hasil kualitas dari buah timun itu sendiri biasanya kalau dikawinkan ataupun terkawinkan secara alami buahnya akan maksimal bentuknya besar-besar kemudian rasanya khas rasa buah timun itu sendiri apabila tidak dikawinkan atau tidak terkawinkan secara alami buahnya kurang bagus kurang maksimal bisa juga kerdil bahkan gagal menjadi buah kalau yang tanamnya banyak kekaran sebetulnya masih harus dikawinkan satu-satu nah inilah bedanya kalau misalkan tanamannya banyak atau di lahan-lahan luas itu biasanya terkawinkan sudah terkawinkan secara alami yang dilakukan oleh serangga baik itu lebah kemudian kumbang bahkan kupu-kupu pokoknya serangga-serangga penyerbuk lainnya itulah penyerbukan secara alami dan manual seperti yang dilakukan oleh para petani itroponik ya itu melakukan perkawinannya itu secara manual atau di pekarangan rumah itu jarang sekali serangga-serangga penyerbuk Oke sobat kumbu kita coba saja melakukan perkawinan bunga jantan dan betina secara manual yang pertama kita harus mencari bunga jantan kemudian bunga betina yang diambil bunga jantannya bunga betinanya dibiarkan yang kedua lakukan perkawinannya pada saat pagi hari atau sore hari karena apa karena pagi dan sore itu bunga sedang mekar bergabung di channel ini silahkan untuk menekan tombol subscribe bunyikan tanda lonceng notifikasi jangan lupa di like di share dan di ongo kita coba untuk melakukan perkawinan secara manual bahasanya manual ya kalau di kawinkan ternyata buka gendaran aja yang ada manualnya nah pertama kita harus mengenal mana bunga betina seperti ini ini bunga betina ya nih dibawahnya ada bakal buah kelopaknya juga sudah mekar ini bunga betina banget sekali kita lakukan perkawinan kemudian kita cari bunga jantan nah ini dia juga kita mekar nah ini dia bunga jantan tidak ada bakal buah bunga jantannya kita ambil ya bunga betinanya biarkan saja langkah selanjutnya kelopak bunga jantan ini kita buang ya atau dibuka lah ya seperti ini lihat kan nggak sih nampak ya nampak ya nah seperti ini kita buang nah seperti ini ini ada tonjolan kecil ya di tengahnya ya langkah terakhir ya sudah kita kawinkan nah seperti ini si bunga jantan tadi kita masukkan ke kelopak bunga betina atau kita totol-totolkan ya seperti ini yang bagus nempel seperti ini ya terus dia lepas juga nggak apa-apa yang penting sudah bersentuhan disini gitu ya ditotol-totolkan seperti ini nah seperti ini udah selesai kita lihat perkembangannya dua atau tiga hari sekian ya Sobat Bungu video singkat dari Kang Igor tentang bagaimana cara merawat tanaman timun suri kita yang sudah memasuki masa generatif atau pembungaan dan pembuhan ya untuk video berikutnya kita akan mereview tanaman timun suri yang ada di sebelah yang menggunakan rambatan seperti lanjaran pakai bambu dan para-para yang menggunakan tali sekalian untuk pembuatan poster buah ya karena masih sempat lah ya sekitar tiga atau empat hari lagi kita bisa membuat poster karena poster bisa diaplikasikan setelah pembuatan atau dihendapkan selama satu malam juga sudah bisa diaplikasikan untuk gambarannya kita menggunakan STM yaitu susu telur madu itu untuk pembungaan dan pembuahan yang disebut poster buah oke Sobat Bungu terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih